Apa yang Abi lakukan ini, kita tidak ada perbedaan pendapat sedikit pun, sudah keterlaluan. Papa masih punya kesempatan sekarang ini, tolong posisi Papa memang tidak menguntungkan sama sekali. Jadi sekarang Papa sudah saja, Papa angkat tangan dan menyerah. Kibarkan bendera putih Papa, mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini, ada tamu spesial, tamu spesial yakni putra, putra-putra dari Bapak Pendeta Sevin Ibrahim yang sedang dicari oleh masyarakat Indonesia saat ini. Alhamdulillah bisa berkumpul ini, tiga orang, tiga orang spesial. Saya panggil dari samping saya nomor satu. Bapak Pendeta Sevin Ibrahim punya putra nomor satu beliau, semoga diperkenalkan. Nama saya Morteza Muhammad Fikri. Putra pertama. Saya anak pertama, pasir dan paling tua. Yang paling tua. Nama itu ada embel-embel Khomeini. Iya, iya, dulu sih. Ayahku lebih suka manggil saya Khomeini, tapi aku lebih suka dipanggil biasa diberi nama ibuku, Morteza Muhammad Fikri. Lebih baik dan lebih bagus. Rebutan kasih nama waktu itu? Ibu sama Bapak? Iya, dulu memang rebutan, tapi tergantung, aku lebih suka yang Morteza Muhammad Fikri, karena... Nggak ada Khomeini-nya ya? Oh, Bila Minzarik. Iya, karena nama terdengar lebih bagus di telinga saya. Oh, gitu. Oh, oke. Dan lebih baik, karena memiliki makna. Aku pernah berpikir, Morteza itu artinya apa? Aku tanya sama ibuku. Morteza itu artinya Murtazam, artinya pintu Ka'bah. Fikri artinya berpikir. Iya. Morteza Muhammad itu Nabi Muhammad. Jadi aku, Muhammad itu ternyata punya arti nama Nabi Muhammad. Artinya terpuji, jadi pikiran terpuji, gitu. Masya Allah. Iya. Iya. Kemudian, tapi Bapak Pendeta Sobat Ibrahim selalu memanggil dengan sebutan... Khomeini. Khomeini, sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang. Nah, kemudian kita sambut yang kedua. Iya. Yang sudah tidak asing di kamera. Iya. Bahkan kemarin masuk TV One. Iya. Yang ini, Al-Ustadz Saddam Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam. Saya Saddam Hussein. Putra kedua. Iya, kurang lebih begitu ya, Ustadz. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah baik. Iya, Alhamdulillah. Kita baru sampai di sini. Sambutannya luar biasa. Artinya, saya tuh gak pernah gak dapat sambutan yang baik kalau main kemalang ketemunya sama Ustadz Ipung Atria. InsyaAllah. Semoga Allah jaga beliau. Semoga Allah kasih berkah. Dan Allah permudah, urusan-urusan segalanya dari tim Ayah Sofia semuanya. Terkhusus seperti itu. InsyaAllah. Kemudian, kita sambut yang ketiga. Yakni, abang dari Muammar Haddafi. Muammar Haddafi. Monggo bisa diperkenalkan. Nama saya Muammar Haddafi. Putra yang paling kecil. Paling kecil. Di antara bertiga. Tapi istri dari kita dah suruh. Iya. Yang belum menikah adalah dua orang. Saya perkenalkan kepada hadirin, para penonton. Barangkali, kita tidak tahu, barangkali berjodoh kan. Jadi, yang belum menikah ada abang Muammar Haddafi dan abangku Muhammad Fikri. Morteza Muhammad Fikri. Iya, betul. Jadi, yang ini Ustadz Sedam. Sudah dua anaknya. Sudah dua anaknya. Beliau menikah usia 21 tahun. Udah satu. Nyesal. 21 tahun. Nyesal kenapa? Kurang muda. Di awal lagi. Oh iya. Allah pemuda hidup saya telah menikah. Iya. Jadi, buat para jomblo, inilah jawaban yang paling menyakitkan hati. Ya Allah. Baik. Saya akan kepada... Saya akan bertanya. Bertanya siapakah di antara bertiga ini yang paling membenci Bapak Pendeta Selain Ibrahim. Tidak ada empat. Tidak ada empat. Tidak ada empat. Ya, jujur saja sih. Iya. Memang aku gak bisa membohongi diriku sendiri. Ya, aku memang punya banyak alasan kenapa aku... Terpaksa mem... Apa? Karena bencinya itu. Pertama, karena dia berusaha menyeret kita ke kesesatan. Itu yang aku gak sukai dari dia. Memang ayahku memang gimana gitu lah jahat. Tapi bukan... Jahat ada mati. Bukan jahat. Tapi yang paling besar itu. Yang berusaha menyeret kami dalam kesesatan. Yang itu yang sebenarnya aku tidak suka dan ditambah lagi. Yang aku takutkan adalah keponakan saya. Keponakan? Iya. Anak saya berarti? Iya. Keponakan berarti anak dari? Sadam Ustadz. Sadam Ustadz. Kenapa? Abis sebenarnya bilang gimana itu? Jadi, Abis saya berusaha mempengaruhi. Ya, itu yang saya khawatir kan Ustadz. Gimana? Bentuk pengaruhnya gimana? Contohnya. Ya, bentuknya... Kalau kesemuk. Ya, ketemu ya doain dia jadi pendeta. Tuh, ya Allah. Makanya kita bilang nau gubila, Bang. Makanya kita bilang nau gubila. Kalau di rumahnya Abis suka kayak gitu. Iya. Abis itu gini. Ah, ini pendeta. Resip taib. Erdogan pendeta, Muhammad Al-Fatih pendeta. Gitu, seperti itu. Jadi, nama putra dari Ustadz Sadam Hussein ini adalah satu Muhammad Al-Fatih. 1453. Tapi gak boleh ada angkanya. Iya. Yang kedua adalah Resip taib Erdogan. Iya, anak kedua. Presiden Turki. Baik, dilanjutkan. Bisa lanjutkan. Jadi kan, entah kenapa, bagaimana bisa ya. Mungkin karena kekhawatiranku, Allah seolah-olah mengabulkan harapan saya agar dijauhkan dari teror permutatan. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, ya, Abi mungkin baik-baik saja. Baik-baik saja. Dan di sini Allah kasih kesempatan. Selama ayah masih hidup, raihlah. Pertolongan Allah itu. Selama Papa masih hidup. Iya, Bang. InsyaAllah. Itu kebaikan dari Allah. Bukan kebaikan dari saya. Iya. Masih hidup itu masih ada kesempatan ya, Bang. Iya. Jadi, ini juga sebenarnya bisa dibilang menunggu Papa di surga. Bukan berpisah. Oke, Bang. Itu harapan kami semua. Iya. Sebaiknya, Bapak, ini nasihat. Dari? Mbak Fikri, dari untuk Bapak. Iya. Penderitaan terbesar manusia. Bukannya ketika ia sekarat ataupun sedang, apa, jadi pengemis ataupun gelandang. Tapi, penderitaan terbesar manusia, umat manusia adalah menolak hidayah Allah. MasyaAllah. Barakallah. Luar biasa, Bang. Iya. Itu aja. Antum pernah diinjili, nggak? Sering. 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 Setiap hari. Saat ayah saya masuk Kristen, kami sering diajari, apa, Injil. Apa, itu Injil. Hapalan, hapalan, hapalan. Tapi, alhamdulillahnya kami tidak ada satupun yang masuk ke agama ayah saya. Entah kenapa. Saat itu, kami bertiga, belum ada persiapan sama sekali untuk mengkontar ayah kami. Tapi, iman kami pertahanannya, iman kami lebih kuat. Ada ikhtiar dari ummi. Iya. Usaha ummi. Itu. Itu, maaf, tadi itu bagiannya kelewatan maaf. Sebenarnya ummi ikut dalam perjuangan kami juga untuk sampai akhir hayatnya. InsyaAllah. Itu, itu, itu jasa terbesar ummi kami. Umi dipanggil 2013. Saat itu masih kuliah semester 2 saya. Oh. Dan waktu itu, masa-masa, ketika masih panas ya, Bapak Benetri Sembrahim sudah, sudah, apa, luar biasa berdakwah di Kristen ya. Iya, betul. Kemudian, setiap hari memaksa ummi. Iya, iya, iya. Jadi, ketidakhadiran, boleh bang? Jadi, ketidakhadiran ummi ini, saat itu, bikin kita futur ya. Bikin kita ada level di mana, adalah ikut abi aja gitu. Saat ummi sudah meninggal. Saat ummi sudah meninggal. Ya, sudah meninggal seperti itu. Oh, baik. Karena, saat ummi itu sekarat, ya, ini afan ya. Waktu sekarat, ini ingat, jangan samakan pemikiran kita yang dulu masih bocah-bocah itu dengan pemikiran kita yang sekarang. Nah, yang dulu-dulu itu, kami melihat ummi itu ketika itu kan kena diabetes. Kemudian sudah kena, pankreasnya sudah, sudah kodarullah saat itu sudah tidak baik, sangat tidak baik seperti itu. Saat itu saya sampai bilang gini sama ummi. Umi, udah, ikut abi aja. Toh, kita masih bisa jadi orang baik. Antum sempat bilang gitu. Saya bilang gitu, karena saya sudah gak tega. Ini ummi ini. Istilahnya udah gak kuat ya? Iya. Iya. Kalau misalnya mau saat itu mungkin tawanan ada pembiayaan dan yang lain-lain, itu datanya memang kebanyakan dari abi tanpa syarat seperti itu. Saya udah bilang, karena saat itu ya, apa namanya, saya pikir ini kok bisa segini ini gitu loh ummi. Karena kalau misalnya logis, ini tinggal selamat, ini tinggal ditindak gitu loh. Sakitnya ummi saat itu tinggal ditindak ya kan ya bang ya. Iya. Tapi milih, tapi milih, enggak nak, enggak gitu. Ini sebenarnya kalau misalnya untuk saat itu kita masih muda ya, masih anak-anak yang lebih mengedepankan ego ya, kita mikirnya, ini gak masuk akal sih ini. Ini orang sekarat, siap di tolong kapanpun. Ini afan, ini afan saya, ummi bilang kayak gini, ummi memang bodoh. Tetapi kalau misalnya ikut abimu, ummi gak akan pernah bisa seperti itu. Sampai akhirnya beberapa saat setelah ngomong seperti itu, dua minggu kemudian ummi meninggal. Seperti itu. Nah akhirnya itu yang menjadi pelecut buat kita. Ya makanya artinya kejadian ini maksudnya, api berpindah ke agama Kristen, ya memang kita bersedih. Tetapi akhirnya ternyata Allah pengen ngasih kita ada ibroh, ada hikmah, yang dimana akhirnya kita berkritis gitu terhadap apa yang kami peluk gitu. Yaitu agama yang saat ini ada di Abang Fikriya. Dan semoga Allah akhirkan kami dengan keadaan muslim. Amin. Seperti itu. Jadi peran ummi luar biasa Ustadz. Nah, sama Ustadz Insan Mokoginta, waktu itu Antum diambil di mana ceritanya? Ah iya. Nah, saya tahu dari Youtube, ini Youtube Bapak Konditesi Mimbrahim. Beliau itu saking bencinya sama Ustadz Insan Mokoginta itu. Sampai panggil Insan Mokoginta katanya. Kan kamu sudah meninggal sekarang kan gitu kan. Nah, kemudian siapa lagi yang mau merawat ini kan gitu. Nah, bagaimana ceritanya? Ketemu sama Ustadz Insan Mokoginta. Ya, ini memang karena saya usil sih ya. Jadi gini, saya waktu itu Davi. Davi itu kan kondisinya apa lagi kami bertiga berpisah. Jadi aku mutusin untuk ikut ayah dulu aja. Dan iya, aku ikut. Tapi dengan kondisi super apa. Kalau lah. Kalau dia tadi setiap hari selalu aja menghina Islam. Bertahan ya, bertahan. Karena aku sangking muaknya dengan ayah. Kebetulan aku melihat buku Ustadz Mokogoginta yang abik simpan. Dan aku lihat nomornya. Tiba-tiba beras. Aku jadi niat jahat kemuncul. Bukan niat jahat itu. Jadi aku hubungi Pak Ustadz Mokoginta. Aku ngaku kalau aku anaknya Pak Sefun. Pak anaknya Pak Sefun. Tahu betapa kagetnya Pak Ustadz Mokoginta selalu tahu. Akhirnya Pak Ustadz Mokoginta itu ikutin apa. Suruh saya tinggal di rumah Pak Ustadz Mokoginta selama dua minggu. Dan dua minggu itu aku diajak kesannya kemari. Untuk menjadi benteng bagi umat-umat lain. Umat Islam yang lain. Sendirian antem waktu itu? Ya, waktu itu sendirian. Tahu yang lain belum? Ya, yang lainnya belum tahu. Jadi, alat ternyata memang sejak terus Ustadz Mokoginta punya ide untuk menemui Saddam di Solo. Iya. Untuk, eh ternyata Saddam juga kaget sih ya. Jujur. Tapi, disini melahimanya aku bertemu dengan Saddam dan Davi lagi di Solo. Iya. Iya, Alhamdulillah. Ya, baik-baik. Saya ingin bergeser kepada Abang Muammar Haddafi. Sebelumnya sudah pernah terprediksi enggak? Bahwa Bapak Pendeta Seben Ibrahim ini akan melakukan kejahatan secara penisaan agama ini. Dulu kan pernah masuk penjara. Kemudian sekarang bikin ulah lagi kan begitu. Sebelumnya pernah terprediksi enggak oleh anak-anaknya? Kalau misalnya terprediksi sih, setelah keluar ya, sebelumnya enggak. Enggak. Sebelumnya enggak. Insya Allah lebih baik begitu ya? Iya, Insya Allah lebih baik. Dan Bang Saddam juga, waktu itu juga berdoa. Mudah-mudahan ya menjadi pribadi yang lebih baik. Maksudnya jadi pelajaran buat Abi. Ya, jadi pelajaran bagi Abi gitu. Dan ya sebenarnya dari semua tiga bersaudara ini, yang paling dekat sama Abi saya. Nah, di sini saya ya sering ketemu Abi gitu. Dan kalau misalnya setelah di penjara itu dan ketemu Abi, saya prediksi di penjara lagi iya. Karena setelah ketemu lagi kan saya ngeliat pribadinya Abi setelah itu bagaimana begitu. Ya, di luar itu ya banyak perbedaan dalam berpikir gitu. Kalau saya pastinya ya, sebagai anak itu mengingatkan. Mengingatkan Abi, Abi bicara yang baik. Terlepas dari agama Abi gitu. Dan tentu saja bukan saya saja. Bang Saddam juga. Bahkan istrinya sendiri. Menyampaikan. Istrinya sendiri. Ibu Sarah Ayu. Mengatakan. Istri sambung ya? Iya, istri sambung. Kalau itu bahasanya ya, ibu sambung. Harusnya ranah dia sendiri saja. Iya, ranah sendiri. Menyampaikan nasihat kepada beliau. Iya. Bahwa kalau berpendapat, paparan, ranahnya ranah. Untuk internal maksudnya gitu ya. Bukan sampai membahas soal eksternal gitu. Seperti itu. Ya, kalau itu ya kita nggak bisa mencegah hati. Apa yang sudah dilakukan. Ketika Antung menyatakan nasihat kepada beliau, apa yang beliau jawab? Ada candaan, ada serius, gimana tuh? Ya, Abi itu kalau misalnya, itu kan orangnya humoris ya? Iya, humoris. Jadi jawaban dia itu ya bercanda gitu. Ah, kamu ini sehatin. Atau ya gimana lagi gitu. Jadi ya orangnya humoris. Tapi kekeh, nggak ada berubah. Keras kepala juga. Ya, kalau saya pribadi sebagai anak kan ingin yang terbaik ya. Karena ya Abi juga umurnya sudah 57. Ini tuh kayak, kita itu sebagai anak tuh cuma pengen hidup bahagia gitu sama Abi gitu. Udah nggak bahas agama deh. Iya. Gitu. Iya. Cuma ya sebenarnya walaupun kita seperti itu, setelah niatnya pengen. Ya paling nggak hati Abi ternyuh. Iya. Dan kembali. Iya. Cuma ya gitu koda dulu. Ya masih setiap hari ketemu ayah harus balas agama terus gitu loh. Nggak berhenti itu. Candanya, misalnya kita ngumpul di mobil. Misalnya ngumpul di mobil, candanya udah nggak asik banget dah. Bahas tentang Rasul, bahas tentang ini gitu. Tapi sedang-sendam, Bang Sadam itu kalau bicara sama Abi. Iya. Itu adabnya itu di nomor satu kan? Ada nomor satu. Saya kagumnya sama Bang Sadam itu. Dari pusat insan. Iya. Gimana, kenapa, apa namanya. Adab itu didahulukan sebelum ilmu. Jadi kita itu kemudian, Abi itu, Abi ummi kan yang ngajarin kita berbicara gitu loh. Iya. Dari kecil, ngerawat kita gitu loh. Jangan mentang-mentang kita mendapatkan kebenaran dan hidayah yang Allah beri ini. Kita merasa seperti itu gitu loh. Jadi artinya ya itu tadi, mau pakai adab dulu gitu. Ya begitulah Abi tapi, begitulah susah gitu. Kalau boleh jujur. Ada lagi Ustaz? Ya baik. Saya ingin bertanya. Ketika seperti ini kondisinya. Boleh saya? Ketika seperti ini kondisinya. Ini prediksi, Abi Antum pulang atau enggak dari Amerika? Ini kan beliau terdesak ini nih. Terdesak ini. Pulang enggak ya kira-kira ke Indonesia? Yang paling bontor nih, yang paling disayang nih. Oh iya. Baik, baik, baik. Silahkan. Kebetulan saya yang paling dekat ya tadi. Ada seumai. Seumai. Dulu enggak gitu. Kalau Abi akan pulang atau tidak, untuk sementara ini ya. Dalam tahun ini, tidak. Itu prediksi Antum? Iya, prediksi saya. Prediksi atau beliau terucap kepada? Enggak, Abi enggak ngomong. Tapi ya, menurut prediksi saya, bukan untuk tahun ini. Karena ya beliau menghindari media mainstream yang masih ngejar sampai sekarang. Ya terlepas dari itu, sebenarnya saya mau mementarin mengenai media-media. Terutama media Islam ya. Media Islam itu mohon jangan memberi berita yang gimana ya, terpicisan. Nah, terlalu membawa-membawa sesuatu yang berlebih-lebihan gitu. Seperti FBI, sejenisnya gitu. Padahal belum ada klarifikasi dari polisi gitu. Dan sekali lagi ini bukan pembelaan terhadap Abi. Bukan pembelaan. Apa yang Abi lakukan ini, sudah. Iya, apa yang Abi lakukan ini, kita tidak ada perbedaan pendapat sedikit pun. Sudah keterlaluan gitu. Sudah keterlaluan dan sakit hati yang luar biasa. Jadi kita ini memang afan ya. Kadang-kadang netizen ini ada yang bilang kita terlalu lembek sama kafir Harbi. Iya betul. Karena anak-anak gak merasakan ini bapaknya sendiri. Ini bapaknya sendiri yang ngerawat dari kecil. Ya, minta jajan dikasih jajan. Ini ikatan anak-anak bapak beneran. Bukan anak angkat atau sebagainya. Tidak gitu loh. Oh, jadi ada yang bilang, wah ini sepertinya sudah mulai goyah-goyah ini ikut bapaknya. Wah, tolong pikirkan. Karena ini bukan saya bertemu dengan orang lain. Ini bapak sendiri gak pun ternyata saya itu. Nih orang Jawa itu mau bilang itu gak pun ternyata saya itu. Serius. Ini artinya, Tadi kembali ke Davi ya. Mungkin boleh lanjutin. Cuman ya itu artinya pemirsa ya ini bukan. Pembelaan sama sekali. Ini hati ini sebenarnya sudah naudubillah semua naudubillah. Yaitu Abi yang melakukan. Cuman, Apa namanya, Kita tidak berusaha untuk membela diri. Jadi artinya memang, Ya, kecintaan kita kepada Allah. Terus ada yang bandingin kecintaan kita kepada Ayah. Oh ini sebenarnya sudah bukan perbandingan kok. Cinta kepada Allah itu memang sudah mutlak gitu loh. Seperti itu. Ya, sebagai orang yang beradab juga ya. Seperti itu. Itu sudah. Tiba-tiba motong, Ya ini ya. Aduh gergetol. Tolong siapa yang bisa mewakili sebagai anak? Kalau memang kontra kepada Bapak Beneta Seberahim, Berikan gugatan kepada Bapak Beneta Seberahim. Maksudnya, Tolong, Apa yang mau disampaikan dari anak-anak? Siapa yang mau mewakili? Saya borong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.